Halo sahabat TS channel Saat ini terdapat lebih dari 920 rasapi yang tersebar di seluruh penjuru dunia Dari beberapa rasapi tersebut, ada yang memiliki bobot raksasa yang lebih dari 2 ton Penasaran, rasapi raksasa apa saja yang masuk 10 top terbesar? Inilah dia 5 dari tanra sapi yang memiliki bobot yang fantastis di seluruh dunia Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kami mau ingetin lagi nih Jangan lupa buat subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya, oke? Mont Béliardé Sapi Mont Béliardé berasal dari wilayah Borjotny, Franchi-Kamti, Prancis Timur Awal mula sapi ini dinamakan Mont Béliardé adalah pada saat peternak bernama Joseph Garber Memamerkan sekelompok ternak di kompetisi pertanian langres pada tahun 1872 Mont Béliardé tergolong ke dalam jenis sapi perah Satu ekor sapi Mont Béliardé betina dewasa mampu menghasilkan hingga 7.400 liter susu dalam setahun Untuk beratnya sendiri, sapi Mont Béliardé ini memiliki berat hingga 1,2 ton dengan tinggi mencapai 1,54 meter Partenais Partenais adalah jenis ras sapi potong tertua yang ada di Prancis Sapi ini berasal dari wilayah barat Prancis, yang bernama Novelli Aquitaine Region Selain sebagai sapi potong, sapi Partenais juga digunakan sebagai sapi perah Berat sapi Partenais dewasa dapat mencapai 1,15 ton dengan tingginya mencapai 1,45 meter Limousin Jenis sapi terbesar yang satu ini sering kita lihat di Indonesia pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha sebagai hewan kurban Presiden RI Joko Widodo menjadi salah satu orang yang pernah berkurban menggunakan jenis sapi Limousin ini Sapi Limousin pertama kali dikembangkan di wilayah Limousin en Mansi, Prancis sebagai sapi potong Jika dibandingkan dengan jenis sapi simental, sapi Limousin memiliki tubuh yang lebih berotot Untuk beratnya, sapi Limousin dewasa dapat memiliki berat tubuh hingga 1,1 ton Basadaise Di peringkat ke-9 dalam daftar jenis sapi terbesar ini, ditempati oleh sapi Basadaise yang berasal dari wilayah Bordeaux, Prancis Nama sapi ini berasal dari nama sebuah kota yang ada di daerah Girondi yaitu Basadaise Sapi Basadaise awalnya digunakan untuk pekerjaan pertanian di kebun anggur Bordeaux Namun saat ini, lebih banyak dijadikan sebagai sapi potong Jika sudah dewasa, berat sapi ini mencapai 1,1 ton Karolais Jenis sapi terbesar ini merupakan jenis sapi potong paling populer tidak hanya di Prancis, melainkan di seluruh dunia Jika sudah dewasa, berat sapi Karolais jantan bisa mencapai 1,1 ton Diperkirakan populasi sapi jenis Karolais ini berjumlah 1,8 juta ekor di negara asalnya Prancis Jumlah ini setara dengan setengah jumlah populasi jenis sapi lainnya yang ada di Prancis dan seperempat populasi sapi di Eropa Nah, tadi itulah 5 jenis sapi ternak terbesar di dunia part 2 yang telah kami rangkum Jadi, gimana guys? Resapi yang mana yang paling besar menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys Agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya